Makanya dalam Islam itu kalau... Sabar dulu. Sabar dulu, statusnya sabar dulu. Asyar Muhammad sudah mengunggah bahwa baik-baik adalah anak-anak yang begitu dia mengunggah langsung hanya karena ingin menikahi, tidur dengan menang. Ya, oke. Makanya dengar dulu penjelasan kita. Apakah Nabi Masuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Semoga sahabat selalu ada dalam kesehatan lahir batin dan semoga dilancarkan dari segala urusan. Amin ya robal alamin. Di video ini Pendeta Saifuddin Ibrahim Sang Murtadin membuka diskusi. Seperti biasa Pendeta Udin ini berkelit hingga menunjukkan taring yang dibuat jurus yaitu jurus CMMM. Artinya caci, maki, menista dan menghina, itu sifat adat tabiat Pendeta Udin. Baik sahabat mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon sahabat menyimak sampai selesai dan jangan di skip bila berkenan berikan komentar yang membangun. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pendeta Saifuddin Ibrahim yang membesona. Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini kan adalah seorang tokoh. Menurut teman-teman yang saya ketahui, Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang pendeta yang sangat berilmu, yang konon katanya tinggi ilmu agama. Tidak diragukan lagi lah. Bahkan ada yang mengatakan guru besar, guru nda, dan segala macam. Nah, yang ingin saya katakan di sini, kenapa Abi yang konon katanya orang yang berilmu tentang keiman, kenapa begitu kalau sumber islam itu naik gitu. Kalau Pak Abi tidak berani menaikkan sumber islam, nanti orang akan jadi ragu. Ini Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini, apakah benar-benar orang yang berilmu? Tidak gitu loh. Karena selama ini saya konten. Banyakannya saya naikin kok. A Isa saya naikin, si bajak laut saya naikin, kamu juga naik. Nah, ini mantap ini. Baru pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, kamu jangan menunduh dan mengklaim dulu bahwa saya nggak berani. Saya nggak mau yang ilmu kerocok-kerocok. Kayak begitu. Kayak kamu termasuk orang kerocok-kerocok. Saya ini sudah baca kitab itu dari kitab kejadian sampai wahyu. Dua kali khatam, Abi. Walaupun dua kali khatam ya, otak tumpul kayak begitu, apalagi pengikut Nabi Lato-Lato ya begitulah. Kedela Nabi Lato-Lato semacam itu adalah orang yang sudah nggak waras. Begitu loh. Nah, sahabat tukang ngimak, sudah kita dengar ucapan Udin ini. Ada orang baik-baik nanya malah menghina. Coba di mana akal sehat Udin ini? Apakah Udin masih punya hati? Apakah Udin sudah berhati iblis? Udin selalu gembar-gemborkan dirinya kepenuhan roh kudus dan bila bicara di bimbing roh kudus, sering terdengar pengakuan seperti itu, kita mungkin jadi tanda tanya kenapa ya roh kudusnya sekasar itu. Bukannya harus menebar kasih, apakah Udin bisa baca kitabnya? Nggak ya. Padahal, dalam kitabnya berbunyi seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kenapa Pak Udin tidak mengamalkannya? Nah sahabat menilai sendirikan. Silahkan sahabat berikan komentar roh kudus apa yang ada di dalam jiwa pendeta Udin ini. Jadi ketika Abi mengatakan Nabi Kamilah tolak, saya sangat memaklumi sekali. Kenapa? Karena memang saya membaca Bible dari kitab kejadian sampai kitab wakil. Dalam perjalanan lama itu diceritakan, Apa yang berkesan kamu dari kitab-kitab itu? Dari sejak kitab kejadian sampai wakil. Apa yang berkesan dengan kamu? Yang 4, di benyan lama ya. Bagaimana di situ dikisahkan, Daud sedang ngintip orang mandi. Sahabat Tukang Nyimak, Dengar ucapan pendeta bisa dibilang guru rohani umat Kristen ternyata seperti ini. Padahal bila Udin berilmu, baiknya dijelaskan, contohnya, Nih, Nih sodaraku lagi belajar aku jelaskan. Lalu pendeta Udin ngomong, contohnya, Begono bukan begitu, Entuh bukan Nabi entuh Raja, Dalilnya nih, No, Entuh, Jelasnya, Seperti ini no begono nih begini entuh begitu ono ini entuh begono. Bukannya ngamuk emosi spelleng, Masa pendeta berilmu ajaran kasih kok gitu. Setiap Udin ada yang nanya, Malah balik nanya, Ditanya balik menghina, Disanggah langsung dikik ditendang dari rumah. Bila pendeta Udin bertujuan mau memurtadkan, Bukannya tertarik si calon murtadnya, Malah bila kata Sarah Ayu yang ada pengen muon, Tah. Katanya mau memindahkan jiwa-jiwa, Hahaai, Jiwa mana yang tertarik, Paling juga pendeta Udin jiwanya tertarik oleh pendeta mantan dukun jin hitam jin putih beranak satu, Tapi B hanya tak bolong. Bagaimana menurut netizen yang baik hati dan cerdas, Silahkan berkomentar buat pendeta Udin. Jadi kalau menurut Pak Pendeta Seripunin Ibrahim yang sangat berilmu, Konon katanya, Apakah ketiga Daud, Entah itu mau raja, Mau nabi, Mau bukan, Dikisahkan dia mengintip orang mandi, Memang itu cerita, Tanya gitu loh, Karena Pak, Saya bertanya demikian, Nah saya seorang muslim, Yang mengimani Daud ini sebagai nabi utusan Allah, Dan nabi-nabi utusan Allah itu kan maksum, Dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang terjelah, Jadi bagaimana mungkin, Kalau baginda kamu itu maksum, Tanpa dosa, Kenapa kok dia menginginkan istri, Anak angkatnya, Yang diharamkan oleh ajaran Islam itu sendiri, Lalu dia akal-akalat, Setelah mengintip Zainab, Di balik tirai, Lalu dia pulang, Menginginkan istri anak angkatnya, Menantunya sendiri, Apakah itu masuk? Oke baik, Bagus pertanyaannya ya, Ini yang saya suka gitu kan, Kalau diskusi yang berilmu ini menarik, Jadi gini, Bagus pertanyaannya, Jadi gini, Ya, Karena memang Islam ini kan agama yang, Ada syariatnya ya, Yang ada aturannya, Bahkan Islam ini mengatur, Kehidupan manusia itu dari lahir, Sampai masuk yang lahat, Nah disitu, Dari kisah Zainab itu, Bahwasannya, Allah ingin, Sebentar sahabat tukang nyimak, Nah ketika umat muslim menjelaskan, Langsung pendeta Udin panggil, Dan menaikkan kroco-kroconya, Biar bisa ngerecokin rum, Lihat apa yang terjadi, Baik, Kita ulang lagi jawaban, Dari saudara kita muslim, Yang lagi menjawab, Nah disitu, Dari kisah Zainab itu, Bahwasannya, Allah ingin, Menjelas, Umat manusia, Bahwasannya, An-adopsi, Atau anak angkat itu, Statusnya bukanlah anak kandung, Makanya dalam Islam itu, Saya tanya, Kalau kita, Sahabat dulu, Katanya terdekat, Anak angkatnya, Lalu mengubah hukum, Itu, Jadi gini, Itu bisa diubah, Dalam waktu seketika, Jauh sebelumnya, Hukum mengaruhi nih, Anak angkat, Istri anak angkat itu, Haram total, Makanya, Si juragan baginda itu, Ditegur oleh, Umar bin Khotob, Jangan menikahi itu, Maka oke, Dengar ya, Jadi, Ini kan, Sebagai hukum, Bagi manusia yang akan datang, Termasuk generasi kita ini ya, Pasannya, Anak bandung, Dengan anak angkat, Itu gak sama, Makanya dalam Islam itu, Kalau kita, Sabar dulu, Sabar dulu, Statusnya, Sabar dulu, Ayah Muhammad, Sudah mengubah, Kalau baik, Katanya terdekat, Adalah anak angkat, Begitu dia, Sudah langsung, Hanya karena, Ingin menikahi, Tidur, Dengan menang, Ya oke, Makanya tengah-tengah, Biar semua orang tahu, Bahwa Udin adalah pendeta prototip umat Kristen, Buktinya nah seperti ini, Adapun pengakuan Udin sebagai prototip umat Kristen, Di saat Udin diskusi dengan saudara kita, Bang Julius Dirumuddin, Bisa sahabat tonton di tukang nyimak, Dengan judul, Saifuddin prototip umat Kristen, Baik sahabat sekian dan terima kasih, Mohon maaf bila ada kata yang keliru, Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.